Oh iya, jadi kemarin tuh lagi rame banget, jadi sebenernya bukan di sana apa-apa Oh iya, jadi kemarin tuh lagi rame banget Jadi sebenernya bukan usaha apa-apa, tapi kayak ginilah ada orang nih bikin usaha tapi tau mbaknya punya nama gitu Jadi nama mbaknya dipake untuk jadi wajah ke iklannya mereka Sebenernya memang ketika sudah diterbitkan ya muncul nama ayah gitu, nama papa Tapi apakah ada keterlibatan juga sama semuanya? Udah coba komunikasi tentang ini sama papa atau sebagainya Yang soal kasus ini? Udah, bahkan udah ini kok udah konten-kontenkan dengan flores yang ada di Surabaya juga Katanya sih mau di BAP, cuman memang dari pihak kepolisian juga bilang bahwa ini clear Karena tidak ada sangkut warga sama sekali, gak ada kerjasamanya, cuman namanya dicatut doang Tapi mau menuntut yang mencatut namanya papa sendiri? Enggak, enggak menuntut, pake hukum akhirat aja Sejauh ini pelakunya gimana? Saya gak update sih tentang pelakunya, cuman katanya sih udah ditahan sih Direktur utamanya udah di penjara Bapak sendiri reaksinya gimana ya? Reaksinya, ya udah makanan sehari-hari lah ya Maksudnya ada orang yang manfaatin nama, terus di kambing hitam kan segala macem Cuman ya kita pasang badan aja buat doa terus Tapi itu seputar investasi apa sih? Kayaknya tentang perumahan sih Jadi jual perumahan syariah gitu, berkedok syariah dengan pake nama ayah gitu Nama Ustazie Supansur Padahal tidak ada keterlibatan sama sekali Ketemu pun pernah, tapi waktu itu cuma dia ini orang ini bilang mewakaf gitu loh Wakafin tanahnya sama pihak pesantren gitu Tapi udah sih disitu aja, apakah ada kerjasama? Enggak ada Apakah ada tanda tangan? Lebih lagi? Enggak ada Tapi ya sendiri sampe stres gak sih? Enggak lah, stres Tapi kenal dekat gak? Enggak kenal sama sekali Lagi-lagi perempuan gak? Saya gak tau, saya baru tau begitu udah naik ikhannya gitu Begitu udah rame gitu Kita semua gak ada yang pernah tau, tiba-tiba udah rame gitu Sampai saat ini jamahnya kapan gimana? Melihat ada yang menjadaknya apa? Melihat ada yang memang pengikut dari lama gitu ya Udah tau lah bahwa itu gak bener Tapi ada juga yang gak baca full beritanya seperti apa tuh Menyalahnya Cuma ini udah biakses Gak lagi pertanyaan? Ya udah cukup? Ya makasih Oke makasih Gue sih iya Tentu saja kita kan sebagai anak Padahal kan ya lu kalau atas sih gitu Gue ini yang cuman gitu Ya tapi kan balik lagi gitu Masing-masing orang Gak ada yang sama Reaksi ayah mungkin setelah dikawal banyaknya kuliah di sosmed Muda biasa Lagi kan kita juga ngajarin ke orang-orang untuk ikhlas Untuk ya berlapang gada Ya itu kita terapkan sendiri sih di keluarga Ini kita kan keluarga ya Ya jadi ketika Jadi gini sih enaknya punya keluarga yang memang udah stuck gitu ya Ketika salah satu di anggota keluarga kami sedang mengalami masalah Semua anggota keluarga tuh berdoakan untuk yang punya masalah Jadi semua anak tuh pasang badan Baik aku sendiri adik-adik juga pasang badan Sehari salawat 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 doa 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 Dan juga harta manturan untuk masalah ayah gitu Supaya kedepannya seluruh ke diri Kejadian ini tuh berapa kali sih Bapak jalanin? Kejadian ini ya Yang banyak sih Pastinya kan Salah satu konsekuensi menjadi public figure kan Tentu saja kita gak bisa menggendung Ada orang yang pake nama kita Atau endorse-endorse orang di Instagram juga Kadang-kadang ada book artisnya pada artis gak pernah endorse gitu loh Ya kayak gini sih gak bisa kita hindarin Satu-satunya cara untuk melindungi diri kita Sejauh ini ayah memprotek usahanya tuh seperti apa? Memberi kepercayaan sama para Proteksi apa sih yang kita lakukan gitu? Papa sendiri bilang gitu sama aku bahwa Tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali ke Allah Jadi balik lagi kita balikin semuanya ke Allah Termasuk usaha-usaha juga Alhamdulillah di Pai Trends ini Semua karyawannya itu Itu diajarkan pelu pere'an Pelu ngaji, pelu da'wah, pelu sholat Jadi semua itu bisa dipercayaan Anggamanya bagus Beda sebagai anak gimana sih cara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!